Bagaimana agar semangat menghafal atau belajar tetap terjaga? Ya jaga Baik setidaknya ada tiga hal Satu meluruskan niat Insya Allah dengan luruskan niat ini Allah akan memberikan pendampingan-pendampingan kepada kita Ya berupa juga ada Allah kirimkan kekuatan kita Allah kirimkan misalnya motivasi-motivasi terbaik Termasuk juga Allah jadikan pengiring malaikat-malaikat Itu kan di sekitaran kita yang ditugaskan untuk menjaga konsistensi kita Yang penting niat, lurus dulu Niat benarkan gitu kan Nah ini yang diwantir-wantir Nabi S.A.W. termasuk dalam Di antara pokok yang kita lakukan Nabi S.A.W. menyampaikan dalam halis surat Al-Bukhari Nomor hadis yang pertama Nabi Hafsul Maribudul Khattab Dari Allah Ta'ala Anhu Kala Rasulullah S.A.W. Innama al-a'amalu bin niat Wa innama li kulli mir'in Manawa Sungguh semua Pekerjaan aktivitas kita itu akan bergantung kepada niatnya Dan dari niat ini nanti melahirkan motivasi kepada kita Dorongannya gitu kan Dan dari niat ini pula akan diberikan oleh Allah Balasan sesuai niat kita Apakah jadi ibadah? Kalau kita niatkan ibadah akan jadi ibadah Ya kalau kita niatkan dunia jadi dunia Ya orang sholat belum tentu Dapat nilai si Allah Kalau dia niatkan sholatnya untuk dilihat orang Maka jadi dunia sejar Ya malah disini bisa berpeluang dosa Ya tapi kalau kita misalnya niatkan Karena Allah Nah itu akan jadi dorongan terbaik untuk kita Termasuk belajar Niatkan karena Allah Allah akan berikan Baik itu pahalanya Pendampingannya Menjaga kita dan sebagainya Jadi Niat kedua hadirkan motivasi Ya Motivasi jadi untuk mencapai tujuan itu Apa kemuliaan-kemuliaannya? Sama persis ini Manhaj Al-Quran Ketika Allah misalnya meminta kita Untuk menunaikan sholat tahajud Allah turunkan sebagai motivasi ini Ya keutamaan tahajud ini Misalnya ada 4 di Quran Surah ke-17 Ya 79 sampai 81 Tahajud itu bisa menjadikan Bimbingan Allah hadir dalam hidup kita Mengawali pekerjaan Tahajud Tahajud memberikan bimbingan Supaya keluar dari kesulitan Tahajud mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan turunan-turunan lainnya Ya Kemudian ketika kita akan tahajud Tuliskan Ya misalnya di Dinding ya Tempat kita Misalnya tidur Di sampingnya ada dinding Kita bikin tulisan Tuliskan Hey Kalau kamu tahajud Dapat ini Dapat ini Dapat ini Ketika beri ke kanan Kita melihat itu jadi motivasi untuk kita Ya Anda motivasi Ingin menghafal Quran Apa tujuannya Maka datangkan misalnya disitu Ini kemuliaan penghafal Quran ini Kecerdasan akan ditingkatkan oleh Allah Kemuliaan akan dijaga Di akhirat Kita bisa memberikan makhluk Pada kedua orang tua Ini begitu dituliskan Itu memberikan semangat lebih Dan terjaga kita Untuk menghafal kembali Mengulang kembali Nah yang ketiga itu Dengan taqwa Taqwa ini penjagaan yang terbaik Meluruskan niat Menghadirkan motivasi Meningkatkan taqwa Ya taqwa itu kan jelas Teman-teman sekalian Arahnya bisa meningkatkan ibadah Jadi support dengan ibadah Ya ibadah itu bisa ada yang ritual nanti Ya misalnya meningkatkan sholatnya Sunnahnya Bacaan Qurannya Puasanya Infaqnya Dengan konteks itu Dan meninggalkan maksiat Ini biasanya kalau maksiat ditinggalkan Motivasinya kuat Untuk menunaikan kebaikan-kebaikan Termasuk kepada ilmu Makanya di Quran itu Antara taqwa dengan ilmu itu Itu disandingkan Ya seperti Di akhir ayat 282 Di surah Al-Baqarah Jadi di tipang hujungnya Paling kiri Paling bawah itu Allah menyampaikan Wa taqallah Wa yu'allimukumullah Tingkatkan taqwamu kepada Allah Maka Allah akan berkenan Ya menambahkan pengetahuan Menjaga pengetahuan engkau Makanya ketika kita meningkatkan taqwa Terjaga kita Ya pengetahuan itu lurus gitu Bersih Bersih sekali Pandangan objektif Solutif Ya bukan Kita menyampaikan sesuatu itu Hanya untuk disampaikan saja Untuk rame Untuk ini Apalagi untuk menyual orang lain Ya Na'udzubillah Kalau kita belajar Ternyata ilmu yang kita dapatkan Itu di pembelajaran Hanya digunakan Untuk mencelal orang lain Atau menyual orang lain Atau merasa paling benar Ya kan Maka di situ ada yang salah Prosesnya Ilmu itu Membantu kita Untuk meningkatkan kualitas ibadah Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan membuat kita lebih baik Dalam setiap tutur Dalam setiap tindakan Kebaikan Jadi kalau ada ilmu itu dapat Tapi kemudian Dengan itu kontraproduktif Dengan apa yang kita lakukan Ya termasuk celaan Malah menjadikan banyak permusuhan Ya menjadikan banyak perselesian Artinya ada yang tidak berkah Di dalamnya Ya ada yang Tidak berkah Jadi Ini bagian pertama Semangat belajar Menghafal tetap terjaga Tadi luruskan niat Tingkatkan motivasi Tingkatkan takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti akan datang Kesungguhan-kesungguhan Ya Allah Mungkin yang lain Punya pandangan berbeda Tapi yang pokok Selalu akan kembali Kepada apa yang disampaikan Terima kasih